Oke, selamat datang di channel Youtube Rajamotor Seluruh produk yang ada di sini bisa kalian dapatkan di Toko Rajamotor Silahkan subscribe channel ini dan di Toko Rajamotor Di sosial media dan marketplace untuk mendapatkan informasi produk terbaru Oke, sekarang di depan saya sini ada namanya Box barang bagian belakang Untuk segala jadis motor ya Karena tergantung dari bracketnya apa Oke, di sini box barangnya seperti ini Bentuknya dengan warna hitam doff Dengan tekstur kasar di atasnya Lalu di sini juga di bagian belakangnya ada untuk lampu remnya ya Di bagian kanan kiri sini yang berwarna merah Seperti ini Lalu di bagian sampingnya seperti ini Dia ada aksen warna silvernya di bagian samping seperti ini Lalu di bagian belakangnya seperti ini Masih sama ada aksen warna silver dia Nyambung dari samping kanan ke samping kiri Seperti itu Lalu untuk di bagian depannya seperti ini Untuk lubang kuncinya dia di bawah sini Dan spesial box ini adalah kunci ini Box ini sudah dilengkapi dengan sistem alarm ya Jadi seperti ini model kuncinya ya Ada alarmnya di sini bisa dibuka dan digembok seperti itu Lalu kuncinya ada di bagian belakangnya seperti ini Kita buka di sini Lubang kuncinya Untuk sistem lubang kuncinya dia Untuk menguncinya dia di bagian bawah sini Diputar ke kanan Lalu ke tengah lagi untuk mengambil kuncinya Untuk unlocknya sendiri dia Diputar ke kiri Lalu diputar ke tengah lagi untuk mengambil kuncinya Seperti ini Lalu untuk membukanya kalian menekan tombol merah di bagian atas ini Seperti itu Lalu ini akan terbuka seperti ini Nah Untuk kapasitas bagian dalamnya ini Dia berkapasitas 48 liter untuk bagian dalamnya Lalu box ini juga dilengkapi dengan Tatakannya ini Tatakan ini ada ke belak Karena ini ada sistem alarm dan ada lampu remnya Oke Lalu di sini juga ada Semacam bracket dan baut Untuk pemasangan dudukannya ini ke bracket box yang ada di motor Seperti itu Lalu bagian dalamnya terlihat seperti ini Bagian dalamnya sangat luas karena ukurannya adalah 48 liter Seperti ini Dan ini adalah sistem alarmnya seperti ini Oke Untuk dimensi dari box ini dia adalah 576 mm atau sekitar 57,6 mm Seperti itu Lalu untuk tingginya Dia 440 mm atau sekitar 44 cm Lalu selanjutnya ini adalah 313 mm atau sekitar 31 cm ya Cukup besar karena ukurannya adalah 48 liter bagian dalamnya Lalu sekarang saya akan mencoba untuk mengaktifkan alarm dan lampu remnya Sama kita pasang dulu bagian bawahnya ke boxnya Di sini dia ada 3 bokel air Ini kalian masukkan Kalian buka dulu ini Ini adalah untuk sambungan listrik ke box ini ya Ini kalian tempel Lalu kalian doang ke atas sambil di tekan Sampai bunyi ketuak seperti itu Nah ini saya buka dulu ya Toba ya Selanjutnya akan saya sambungkan ke bagian pagi Untuk gambel yang warna hitam ini Dia gambel yang untuk masak ya Lias minyak Dan ini adalah untuk lampu remnya seperti ini Lalu untuk supaya listrik untuk yang ke alarmnya Dia menggunakan gambel yang warna merah seperti ini Lalu kita coba sistemnya Nah itu tadi saya menekan tombol kunci Lalu dipunyi klok seperti itu Tandanya ini terkunci Lalu untuk membukanya tinggal tekan tombol bagian buka kembuk di remote-nya Nah seperti itu Lalu untuk mengaktifkan sistem alarmnya Kalian menekan tombol kunci Untuk menguncinya Lalu tekan tahan lagi Lalu tekan tombol kuncinya Nah sampai seperti itu Kita tunggu Nah jika kalian melihat ini Berarti alarmnya sudah aktif Maka coba saya Apa ya Bisa saya pukul Maka sistem alarmnya akan aktif seperti ini Untuk mengaktifannya Kalian tekan lagi Tekan tahan yang bagian tombol kunci yang bagian atas Oke Oke itu saja Sekian dari saya Jangan lupa belanja di toko Raja Motor